Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda ditahan imbang dua-dua dalam drama gol menit akhir. Bahrain melawan Indonesia bertemu di match day ketiga, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dikelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Tim Tuan Rumah unggul terlebih dahulu lewat gol Mohamed Mahrun. Indonesia menyamakan kedudukan melalui Ragnar Orat Mangun jelang babak pertama berakhir. Indonesia berbalik unggul di babak kedua lewat gol Rafael Struik. Bahrain selamat dari kekelahan lewat gol menit akhir Mahrun, skor tuntas 2-2. Hasil itu membuat Timnas Indonesia kini mengantongi tiga poin dari tiga laga yang berlangsung. Sedangkan Bahrain kini mengantongi empat poin dari tiga laga yang telah mereka mainkan. Seruling Timur Tengah sangat buruk sehingga saya merasa kasihan karenanya, tapi ini Asia. Seperti yang diduga, kolom komentar resmi FIFA dimenuhi dengan suara kemarahan tim supporter Indonesia. Masyarakat Indonesia benar-benar kesal dengan penghentian waktu yang konyol itu, tahukah Anda sepak bola di Timur Tengah? Kemarahan meledak di Instagram Indonesia Sudah kubilang, jangan lengah sampai akhir, kan tertawa terbahak-bahak. Orang Indonesia juga mudah marah, apakah Anda ingin hasil segera? Menurut saya, sungguh menakjubkan bahwa mereka memiliki keunggulan hingga menit terakhir melawan Bahrain, entah negara mana yang akan tergelincir ke beringkat 4. Saya suka kelincahan nomor 10 Indonesia, saya kurang suka dengan supporter Indonesia yang datang keselaruan video Jepang, tapi saya suka kayak Timnas Indonesia. Senang sekali karena banyak sekali orang Belanda yang dinaturalisasi, tapi saya menantikan karena hanya mereka yang bahkan tidak berkesempatan menjadi bagian dari Timnas Belanda. Berkat tersingkirnya Indonesia di grup ini, Jepang patut bersyukur karena peringkat 2 ke bawah bersaing ketat dengan raihan 4 poin. Waktu penghentian terlalu lama, seandainya berakhir normal, Indonesia pasti menang. Namun hasil imbang di laga kandang Bahrain pastinya menyakitkan dari sundut pandang Bahrain. Timnas Indonesia pada dasarnya adalah orang Eropa, jadi menurut saya pelatih Eropa bisa menggunakan pemainnya dengan lebih baik. Lulucon bagus dari Indonesia, yang memperokamirkan diri sebagai Raja Asia. Kotor sekali, tambahan kulpnya imbang di menit ke-6, di menit ke-9, kasihan sekali Indonesia, tapi Jepang juga sangat menderita. Jika Jepang melakukan hal tersebut kepada Indonesia, tentu akan sangat mengembirakan. Dengan demikian, kebencian terhadap Timur Tengah di Asia Timur dan Tenggara semakin meningkat. Lakukan yang terbaik sampai akhir di Indonesia, ayo berpartisipasi bila dunia bersama Jepang. Dibahrain pemain penonton dan wasit bisa melakukan apapun yang mereka mau, ada ejekan saat lagu kebangsaan saat pertandingan melawan Jepang. Dan ada juga laser pointer yang diarahkan ke Ueda. Tim Timur Tengah tidak bisa menang di biala dunia karena mereka tidak bisa melakukan ini di biala dunia. Mereka harus menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi lebih kuat meski mereka mengandalkan ini dan berpartisipasi di biala dunia. Sungguh menakjubkan bahwa Indonesia menjadi begitu kuat hingga membentur tembok besar pelui Timur Tengah. Semua orang di Indonesia selamat datang di AFC yang sebenarnya. Inilah pelui Timur Tengah yang diterima Jepang setiap saat. Jika Anda bisa menikmatinya, Anda menjadi anggota TAP negara-negara peserta biala dunia. Indonesia menjadi sangat kuat. Saya pikir ini harus tumbuh lebih kuat. Ini Timur Tengah. Jepang punya sejarah menang di pertandingan seperti ini. Jadi Indonesia juga harus berusaha sebaik mungkin. Kalau aku lihat DX, orang Indonesia marah banget. Ada banyak sekali gambar kolase yang diposting tentang wasit yang memegang sekepok uang. Tenang saja, Indonesia belum kalah, jadi masih panjang. Saya yakin Indonesia bisa menjadi runner-up. Sangat disayangkan, namun hal ini merupakan kejadian umum di Timur Tengah. Wasit harus dipecat, karena hal ini itu terlalu kejam. Jika wakil Jepang dikalahkan, saya pasti akan marah. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon maaf. Namun mohon jangan berkecil hati, Jepang, Korea Selatan, dan Australia semua pernah mengalami ancaman Timur Tengah. Sangat disambut baik bahwa Indonesia menjadi lebih kuat. Tim-tim Eropa dan Amerika kuat karena mampu mengatasi persaingan ketat di wilayahnya. Pendatang baru di Indonesia mungkin belum tahu banyak tentangnya, tapi inilah Timur Tengah. Hal seperti ini selalu terjadi jika tidak ada gunanya kecuali Anda menang dengan setidaknya 2 poin. Orang-orang di Timur Tengah tidak boleh memenuhi syarat sebagai wasit. Ini sangat buruk, Jepang juga selalu dinilai tidak adil. Pertarungan Bahrain dan Indonesia untuk lolos ke piala dunia sepertinya akan kacau hingga akhir. Saya sekarang benar-benar mengerti mengapa Jepang memainkan sepak bola menyerang, alasannya untuk mengamankan kemenangan, terutama dengan tim-tim dari Timur Tengah. Setidaknya, dalam pertandingan ini saya mendukung Indonesia. Beberapa orang Indonesia mempromosikan diri mereka secara berlebihan di kolom komentar, dan saya menganggap mereka naif. Tetapi orang-orang Timur Tengah tidak naif, mereka tidak tahu malu. Terima kasih atas seluruh contoh tentang peluwi Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, kami mulai terbiasa. Terakhir kali U2T kami melawan Qatar. Satu setidaknya cara untuk menang dengan aman melawan mereka adalah menang dengan 2 gol atau lebih. Masyarakat Indonesia kini sudah sampai pada titik di mana mereka akan merasakan serunya Timur Tengah. Saya ingin Anda menikmati sepenuhnya. Aku tahu bagaimana perasaanmu yang begitu menyakitkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kemampuan kita untuk mengalahkan mereka dan mencari tahu secara menyeluruh siapa yang lebih unggul. Orang-orang itu rapuh secara mental dan akan menyerah begitu saja menyadari bahwa mereka tidak bisa menang. Perintu gerbang kesuksesan di babak kualifikasi Asia yang disebut seruling Timur Tengah. Meski belum pernah menang dalam tiga pertandingan, lawatan tandang mereka ke Timur Tengah kini telah usai. Jadi menurut saya posisi mereka relatif bagus. Sungguh menakjubkan Indonesia tidak terkalahkan. Begitulah cara Jepang menjadi lebih kuat. Jika kita mengatasi ini, kita bisa menjadi sekuat Jepang. Mengapa wasit Timur Tengah menjadi wasit pertandingan antara tim Timur Tengah? Ini adalah penilaian yang tidak adil dan milikasi. Ini bukan suap, ini gangguan, ini sangat buruk. Siulan Timur Tengah benar-benar sangat berbahaya. Tidak adil, wasit Timur Tengah selalu mengambil keputusan yang bias terhadap warga Timur Tengah. Saya pikir ini sangat menyedihkan. Sahetsu lebih buruk dari suap. Jepang juga mengalami penderitaan yang sama karena terkisah oleh isu-isu Timur Tengah. Apakah ini berarti Indonesia menjadi lebih kuat? Jika kita melakukan yang terbaik tanpa menyerah, Indonesia akan tumpu menjadi satu yang teratas di Asia. Bagaimana dengan Indonesia? Inilah peluit dari Timur Tengah yang selalu menimbulkan masalah bagi Jepang. Akhirnya Indonesia merasakan seperti apa yang dirasakan Jepang, bagaimana pertanding di Timur Tengah penuh dengan kecurangan. Saya selalu bertanya-tanya mengapa mereka tidak membiarkan wasit dari benua lain untuk menjadi wasit. Indonesia berharap hati-hati karena ada kasus di mana hakim garis mengibarkan bendera offset. Namun wasit membatalkan keputusan memberikan penalti kepada lawan dan mengeluarkan keeper. Adalah baik bahwa Jepang mengetahui tentang tim semacam itu di Timur Tengah sekitar 30 tahun yang lalu. Gilanya, wasit nambah 3 menit setelah tambahan waktu, padahal tidak ada waktu yang terbuang di tambahan waktu 6 menit itu. Dari komentar teman-teman Jepang, kita bisa melihat bahwa mereka dulu sering ditipu oleh tim Timur Tengah. Namun mereka tetap konsisten dan bersenang-senang. Jepang terus mengalami kemajuan. Saya berharap Indonesia bisa menghuti Jepang. Ada sekitar 15 menit waktu tambahan. Lebih baik berpikir. Kamu masih belum paham, Indonesia. Apakah ini pengalaman pertama Anda memainkan seruling Timur Tengah? Jepang, Korea Selatan, dan Australia sudah terbiasa dengan hal ini. Namun kenyataannya seruling Timur Tengah tidak boleh ditoleransi. Lagi pula, seruling Timur Tengah sungguh menakutkan. Saya tidak suka sepak bola di Indonesia, tapi yang ini membuat saya marah. Wasit di Timur Tengah memang aneh. Semua wasit Timur Tengah harus dilarang mengikuti pertandingan internasional. Kalau Bahrain main di Indonesia, menurut saya masuk ke lapangan itu mudah. Tapi keluar stadion tidak mudah. Dan saya lihat atlet-atlet Indonesia sangat marah. Akan meresahkan jika hasilnya dipengaruhi oleh Kinir Jawasit. Terima kasih. Terima kasih.